Sajadah yang haram untuk ibadah. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah dengan penuh kehusukan dan kebersihan. Sajadah, sebagai salah satu unsur utama dalam sholat, memiliki peran yang sangat penting. Namun, adakah sajadah yang dianggap haram untuk digunakan dalam ibadah kita? Mari kita telah bersama. Semoga dilancarkan rezekinya untuk yang like video ini. Satu, sajadah dengan gambar makhluk bernyawa. Sebagian besar ulama sepakat bahwa sajadah yang memiliki gambar makhluk bernyawa, seperti manusia atau hewan, tidak boleh digunakan dalam sholat. Hal ini karena menggambar makhluk bernyawa, telah dilarang dalam hadis yang sahih. Dua, sajadah yang mengandung tulisan-tulisan yang bersifat haram. Sajadah yang memiliki tulisan atau gambar yang mengandung pesan-pesan yang bertentangan dengan ajaran Islam juga dianggap haram. Misalnya, sajadah yang memiliki tulisan atau gambar yang mempromosikan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Tiga, sajadah yang terbuat dari bahan najis. Sajadah yang terbuat dari bahan-bahan yang najis, seperti kulit babi atau bahan-bahan lain yang tidak suci, juga diharamkan untuk digunakan dalam ibadah. Kebersihan fisik dan spiritual dalam ibadah sangatlah penting. Empat, sajadah yang dipersembahkan untuk Tuhan selain Allah. Sajadah yang didesain atau dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan selain Allah juga dianggap haram. Sebagai umat muslim, kita hanya boleh sujud kepada Allah semata. Lima, sajadah yang memiliki simbol-simbol agama lain. Sajadah yang memiliki simbol-simbol agama lain dianggap tidak pantas untuk digunakan dalam ibadah muslim karena dapat menimbulkan kesan sinkretism atau pencampuran ajaran agama yang bertentangan dengan prinsip keislaman. Enam, sajadah yang terbuat dari bahan yang membuat salat tidak khusyuk. Sajadah yang terbuat dari bahan yang licin atau tidak memberikan rasa nyaman saat sujud juga sebaiknya dihindari. Hal ini karena dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan dalam ibadah. Tujuh, sajadah yang diperoleh dari sumber yang diragukan. Terakhir, sajadah yang diperoleh dari sumber yang diragukan. Misalnya hasil curian atau sumber yang tidak jelas juga sebaiknya dihindari. Kehalalan suatu barang juga memengaruhi kehalalan ibadah yang menggunakan barang tersebut. Itu adalah beberapa poin penting mengenai sajadah haram yang perlu kita ketahui. Penting untuk selalu memperhatikan hal-hal seperti ini agar ibadah kita dapat diterima di sisi Allah SWT. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!